Intro Sejumlah imigran mencoba masuk ke Amerika Serikat melalui Rio Grande dari Matamoros, negara bagian Tamaulipas, Meksiko. Bahkan untuk sampai tujuan, mereka rela mengarungi sungai dan rawa tanpa perlengkapan keselamatan. Gelombang imigran diperkirakan terjadi di Amerika Serikat, Meksiko. Banyaknya imigran yang ingin ke Amerika Serikat membuat pagar kawat berduri dibangun untuk menjaga perbatasan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengirim 1.500 sentara tambahan ke perbatasan Meksiko. Pengiriman dilakukan setelah dicabutnya pembatasan masuk migran melalui perbatasan Meksiko. Penambahan personil militer dilakukan setelah kebijakan Title 42 tentang aturan pembendungan masuknya migran dari negara Latin ke Amerika. Pencabutan aturan ini berpotensi membuat Amerika Serikat dibanjiri oleh migran pencari suaka. Pencabutan aturan ini berikutnya 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 berikutnya